selamat menikmati pengennya perduaan sampai kapan Bu oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to my channel Devi Aldiva bener-bener kalian gak bosan karena selalu ada mukaku bakalan ke depan ini ya guys kali ini spesial buat kalian aku punya gift yang spesial sebenernya tadi ini harusnya ditutup ya mbak ya biar surprise gimana kali ini ada tamu istimewa ada mas Kaji Didin suatu owner dari Barbara Speed dan disebelah kiri saya ini ada seorang yang apa ya istilahnya mendoakan dan mendampingi dan mendampingi mensupport di belakang kesuksesan dari beliau pertama kalinya ya ya ini ini first time ya mbak ya untuk pertama kali ini hati-hati ya mbak abis ini pesen hati-hati diburu para youtuber ini sebentar lagi mbak ya boleh dikenalkan ini dengan mbak cinta saya kencang mbak kencang mbak kali ini langsung aja ya guys ada pertanyaan tapi gak deg-degan kan ya mbak gak deg-degan kan murum-murum semua apa waduh tanggung jawab aku gitu gimana rasanya jadi seorang pendamping dan seorang istri mekanik nah mbak gimana perasaannya seneng apa apa aslinya aku ya gak seneng mbak menurutku ya silahkan nih jawab gimana seneng sih mbak tapi seneng ya ada tapi-nya mas kaji ya ekspresi mas kaji gitu hehehe hehehe kok dia kenapa ini hehehe hehehe aku ngomong tapi tapi kenapa kok ekspresi nih mas kaji gimana tapi kenapa mbak tapi aku ngomong hehehe banyak seneng ya apa banyak hehehe aku aslinya betirak takut nih hehehe betirak mas kaji hehehe gimana mbak santai aja neng santai-sampai seles ya enak mungkin banyak dukanya waktunya soalnya tersisa di bengkel gimana atau enggak mbak 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 mereka ikut ke bengkel juga sekali enggak mbak soalnya kami setiap hari ngurusin oh ada tanggung jawab anak pekerjaan rumah intinya satu sih percaya aja dimanapun dia berada pasti Allah mengunduhnya oh jadi doa no mas hehehe ada ekspresi saya ini ada pertanyaan besar di kepala saya ini guys ekspresinya mas kaji kok hehehe 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 oke ini pertanyaan berikutnya buat mas kaji santai minum dulu lah minum oh minum si ewe sih ini ada minuman dari boss jus ini ada jus premium aku kebagian yang alpukat guys ya enggak ini biar ini ya mbak santai ya hehehe tapi menutup nangis sama hehehe hehehe gimana rasanya kas dulu gimana mbak rasanya enak mbak manis enak guys apa namanya original ini ini boss jus jus premium stay healthy bersama boss jus oke next saya buat mas kaji mas kaji didin pernah enggak di komplain sama istri yang pasti pernah mbak pernah atau sering hehehe sering hehehe tapi tapi apa ya komplain-komplain manja oh komplain-komplain ini ya masih apa ya bumbu-bumbu rumah tangga guys kalau boleh tahu manjanya mbak Meka ini seperti apa hahaha sebelumnya beliau ini enggak apa ya manjanya itu paling pengen apa ya main ee jalan-jalan jalan-jalan sebenarnya permintaannya itu enggak muluk-muluk ya enggak hanya sedikit waktu aja ya mbak yang hehehe 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 kalau mbak Meka ini sudah mendampingi masjidin ini kalau boleh tahu sudah berapa tahun 16 tahun lho 16 tahun guys hehehe hehehe itu itu bukan waktu yang singkat waktu yang singkat luar biasa sekali loh ya Allah banyak tantangan dan tentangan sangat mudah-mudahan Allah selalu melindungi mbak Meka amin amin dan apa ya pokoknya semua kebaikan selalu beserta mbak Meka amin kasih doanya mbak Meka hehehe hehehe selama ee berkeluarga ini jenangan jenangan sudah memiliki berapa anak tiga yang pertama laki-laki sekarang kelas 3 SD laki-laki kalau boleh tahu usianya berapa 15 tahun 15 tahun yang di pondok ini konggi terus yang kedua kelas 3 SD yang ketiga kelas 2 SD kenapa alasannya kalau boleh tahu yang nomor 1 kakaknya itu jenangan masukkan ke pondok kalau menurut saya pribadi supaya tidak terpengaruh terpengaruh dengan lingkungan-lingkungan sekitar kalau salah-salah berkawal gitu yang kadang udah rasa kangen gak sih setiap hari berturut-turut anak saya telpon terus setiap hari apalagi di saat pandemi ini kan apalagi kalau di masa pandemi kayak gini kan ada rasa khawatir gitu kan betul kangen banget salah kan gak bisa dicenggur gak bisa dicenggur gak bisa dicenggur jadi ngirimnya sekarang pakai transfer pakai paket-paket aja sebenarnya ada ya kecewaan ya mbak ya cuman ya mudah-mudahan semua selalu diberikan lindungan sama Allah oke ini supaya tidak terlalu tegang aku asing menyebut diri mau wawancarai sosok-sosok ini yang luar biasa terus ini kalau boleh tahu distro ini sudah berapa lama mbak mas kaji store distro ini baru opening kurang lebih 2 minggu ane oh masih baru banget nih jangan lupa langsung kesini kecamatan Candi Sidoarjo langsung kesini kecamatan Candi Sidoarjo ini yang dipakai ini yang dipakai di sini juga ada seperti yang dipakai sama mbak Mika dan mas kalau ini supaya tidak terlalu tegang ya soal itu apapun lo gak kutama di endingnya nanti ok aku ada seperti ini kapan mana yang ngerjain owner paru-paru silahkan bolpennya dibuka dengarkan pertanyaan saya dengarkan pertanyaan saya dengan seksama kalau boleh tahu kalau boleh jangan dibuka gini mas kaji nah makanan apa yang paling disukai masing-masing pasangan jadi kalau jenengan masakan Mbak Meka yang paling disukai Nopo terus Mbak Meka tetap begitu sebaliknya kapan menarik ya aku menurut jahit Oke terus berikutnya ukuran baju pasangan mas kaji gampang di sawang suci ukuran sepatu berikutnya bium kalau ya anak-anak jangan dikasih tahu ya ya ndaknya 16 tahun 16 tahun Niki mas kaji bukan suatu proses yang sangat mudah oke terus keinginan jalan-jalan ke mana yang belum kesampaian belum kesampaian Oke mungkin Mbak Meka pernah menyampaikan aku kepingin nang Amsterdam nang Turki keinginan mas kaji pernah ngomong ke jenengan mau ke mana yang belum tersampaikan atau makanan jalan-jalan ke dalam hal nang Turki kayaknya 6 tahun ya kayaknya 7 tahun ya sepertinya aku keinginan mau yang 6 tahun ya 5, 4, 3, 2, 1 sekarang yang paling disukai pasangan 5,4,3,2, Etto eh, 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 eh boleh, nggak boleh paham makanan makanan yang paling disukai sabun mas kaji betonnya saya diurut-urut dikasih lihat kamera dipegang sendiri-sendiri ya makanan yang paling disukai pasangan kalau di rumah selalu minta dimasakin pindah sambal peti bener nggak? betul betul betul? betul kalau mas jidin suka makan sama mbak iyaa agih teman kalau enggak bodoh ini enggak sih mudah berikutnya baju-baju baju ukuran baju pasangan jenengan saya kenapa baju XL Mbak Mayka S betul kan? betul berikutnya yang ketiga jenazah jenazah berapa sepatu? jenazah pindah? 38, 37 jenazah jenazah enggak bodoh enggak bodoh enggak bodoh jenazah pindah jenengan kepengen kemana atau ke tempat yang ingin diulangi lagi kalau kemana-kemana sih tempat yang pengen saya ulangi sama istri tuh ke Mekang Mekang ya bener kalau Mbak Mekang pengennya kemana aja yang pentingnya motor berdua oh ya bener kalau dari pada mobil mendingnya sepeda waktu hari raya dadaan setelah hari raya anak-anak tidur lalu kaca jalan-jalan ayo dah jalan-jalan kemana kemana aja lah ya ayo ke Bali secara radaan itu terus dibangun anak-anak nggak mau ya tiap hari ngurusin anak-anak biar di sini sama neneknya terus beliau berkata bawa motor oh akhirnya itu waktu sering saya pergunakan di bengker ngurusin mesin istri ini minta apa aja akhirnya saya turutin naik motor berdua dan ini adalah jawaban yang saya juga nggak nyangka bakalan klop gitu loh guys satu lagi kalau jenengan barang yang paling disukai apa tadi kalau barang sih saya yang berhubungan dengan mesin berarti spare part benar Mbak Mekang kalau Mbak Mekang Mbak Mekang Mekang jenengan suka apa berarti? sebenarnya nggak pernah suka apa-apa cuman setiap dikasih itu setelah selalu emas gitu loh jadi 5 pertanyaan jadi 5 pertanyaan suanya klop ini adalah pasangan yang sangat cerah sih kan 16 tahun guys jadi ibaratnya sudah apa ya menjalani lika-liku bersama jadi suka-duka sudah terlewatkan semuanya ya Mbak sama-sama bareng luar biasa pengennya perduaan sampai kapan Bu? sadar kalau sebuah rumah kakak itu lika-liku itu pasti ada menjadi suami dan ayah yang terbaik bagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati